Dan kita simak keterangan persen yang disampaikan oleh Syahroni, Pemimpin Rapat Komisi 3. Apa yang disampaikan Pak Mahfud dengan apa yang disampaikan Bu Menteri Keuangan itu sangatlah beda. Perbedaan inilah yang akhirnya akan kita dalami. Kita mengundang sekaligus dengan Menteri Keuangan, Pak Menko dan PPATK untuk mensinkronisasi hasil laporan yang dimiliki oleh Pak Menko sebagai Ketua Komite Nasional TPPU dengan Bu Menteri Keuangan. Karena tadi perbedaannya sangat jauh. Kalau dari Rp349 triliun ada yang disampaikan oleh PPATK tadi ada Rp189 triliun yang dua kali terjadi laporan di antara laporan pertama Rp180 triliun dengan Rp189 triliun. Jadi dua-duanya akan menjadi konfirmasi kebersamaan untuk menyelidiki lebih lanjut. Nah, ini Pak Menko ada. Kira-kira mau gak dia? Pak! Tau mulai, Pak! Ah, ternyata mau. Enggak, ini. Ayo, 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 ayo. Mau gak, Pak? Pak Rone dulu, Pak Rone dulu. Ketua DPR dulu. Enggak. Monggo, Pak. Mau tanya apa, Saudara? Bagus, bagus. Jadi pengertian kami dengan Komisi Tiga semuanya agak tegang pertanyaannya berputar-putar saling protes karena cara bicara, cara apa pada akhirnya tadi klir kami. Yang penting ingin memajukan negara ini. Dan sama pikirannya. Tidak ada masalah karena ditanyakan sama saya hanya menjelaskan aja. Ini datanya hanya ini dan Kementerian Keuangan itu hanya ambil satu biji dari sebongkah anggur, ambil satu biji lah itu yang dijelaskan ke Komisi 11 gitu aja. Tidak ada hal lain. Pak Roneko. Yuk, yuk. Ya. Itu tafsiran, itu tafsiran saya karena ternyata ketika surat yang tanggal 20 itu, yang tanggal, eh, surat yang tahun 2020 yang memperingatkan agar yang 2017 itu dilaksanakan, kok tidak dilaksanakan 2020 itu, dibilang tidak ada. Loh, ditunjukkan sama PPATK ini suratnya ada ke Anda yang nerima. Lalu dicari, lah itu yang diterangkan oleh Bunga Sri Mulyani, dari 15 entitas diambil hanya itu dan pajak. Padahal ini, ini piacuka ini. Gitu. Udah, udah cukup. Udah. Udah. Kalau gitu sama-sama cukup. Jelas. Oke, kalau gitu.